Nah ini salah satu isu yang sering ditanya ini kalau seorang karyawan perusahaan itu mengundurkan diri resign dari perusahaannya apakah dia berhak mendapatkan uang pesangon Jawabannya enggak untuk karyawan yang mengundurkan diri karyawan ini tidak mendapatkan uang pesangon juga tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja Nah sesuai ketentuan dari peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 PP 35 2021 ini adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang cipta kerja Di pasal 50 ditentukan bahwa karyawan yang mengundurkan diri itu masih berhak untuk mendapatkan uang pesa dan uang penggantian hak Nah besarnya uang penggantian hak ini bisa dilihat di pasal 40 ayat 4 di PP 35 2021 Nah sekarang yang jadi soalan berapa besarnya uang pesa Kalau sesuai pasal 50 di PP 35 2021 tadi besarnya uang pesa itu ditentukan di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersamanya di PKBnya Jadi baik undang-undang ketenaga kerjaan undang-undang cipta kerja maupun PP 35 2021 itu tidak menentukan besarnya uang pesa untuk karyawan yang mengundurkan diri Besarnya uang pesa itu ditentukan di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan Nah sekarang masalahnya kalau misalnya di dalam peraturan perusahaannya itu tidak diatur ketentuan mengenai uang pesa Lalu bagaimana dengan nasib uang pesanya si karyawan Karyawan tetap berhak dapat uang pesa tinggal besarnya aja nih biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan Jadi misalnya karyawannya resign terus perusahaannya menawarkan sejumlah uang pesa tertentu ya tinggal terserah si karyawannya mau terima atau enggak Biasanya besarnya uang pesa itu rata-rata ya di banyak perusahaan dan ini juga ada di putusan pengadilan Rata-rata itu besarnya sama seperti besarnya uang penghargaan masa kerja Nah sekarang masalahnya lagi gimana kalau misalnya di peraturan perusahaannya tidak diatur ketentuan mengenai uang pesa Dan perusahaannya juga tidak mau ngasih uang pesa ke karyawan yang resign Nah kalau hal itu terjadi karyawannya bisa melaporkan kondisi tersebut ke disnakertan setempat Yang biasanya ada di kantor wali kota atau ada di kantor kabupaten Nah nanti setelah karyawannya melaporkan nanti disnakertan akan memanggil perusahaan dan karyawan Lalu disnakertan yang akan melakukan mediasi mengenai pembayaran uang pesa tersebut Dan kalau misalnya penyelesaian di disnakertan ini juga enggak menemukan kesepakatan Dan perusahaan tetap juga tidak mau membayar uang pesa dari si karyawannya ini Maka langkah terakhir adalah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan hubungan industrial And... Hast i Lal Weida In... çu Uang 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 Terima kasih.